Intro Apa kabar sahabat-sahabatku yang super Pada pertemuan kali ini Kita memberikan tema sesuatu yang Sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari Yaitu tentang mental block Apa sih mental block? Mungkin banyak yang sering kita lakukan Setelah terus-menerus tanpa kita sadari Bahwa diri kita sudah kenal sindrom mental block Hal yang paling simple dalam kehidupan kita Mental block itu seperti kita katakan Kita mau melakukan sesuatu Tiba-tiba mengatakan Ah itu tidak mungkin Anda sudah menanam mental block pada diri Kemudian Ah saya tidak bisa Saya tidak bisa melakukannya Maka Anda sudah menanam lebih dalam lagi Mental block pada diri Kadang Anda mengatakan Nanti saja Ntar aja lah Kalau rakyat hatinya bilang Ntar aja dulu dah Ntar-tar Kalau anak-anak sekarang mengatakan Gapatar Garakan apa Ntar-entar Semua ditunggu Tar-tar dan tar Nah Setelah tidak langsung Sudah menutupi mental block Anda Sesuatu yang tidak bisa Anda jalankan Menjadikan pandang Atau berhenti secara total Suddenly Suddenly Berhenti secara total pada diri Anda Dan lebih dahsyat lagi Lebih gawat lagi Anda mengatakan Kita ketemu dengan sesuatu Menanyakan sesuatu Tiba-tiba Ah saya sudah tahu Maka secara tidak langsung Anda sudah membuat mental block pada diri Anda sih Anda menutup semua mental block pada diri Anda Taukah Sahabat-sahabatku yang super Semakin Anda mengatakan itu Maka semakin membenamkan diri pada Diri Anda Jadi ketidak apa Ketidak berdayaan Atau secara tidak langsung Anda sudah membunuh karakter diri Anda sendiri Membunuh karakter apa Membunuh karakter memampuan Anda Membunuh karakter Kepribadian Anda Membunuh karakter mental Anda Semua menjadi mati Kenapa Di saat otak kita Menerima sesuatu Kemudian mengatakan Saya tidak bisa Saya tidak mungkin Maka secara tidak langsung Anda sudah memprogram pikiran Anda Tidak berarti total satu Tidak mengkreasi sama sekali Itu bahaya yang kita block pada diri Anda Tapi akan berbeda Jika Anda mengatakan Bekerja Bisa tidak Ah bisa saya Saya pasti bisa Saya yakin bisa Saya pasti bisa 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 Dan bisa Nah apa yang terjadi Bisa Anda mengatakan Katakan diri Anda mengatakan Bisa Bisa Dan bisa Maka otak Anda Pikiran Anda Mencari solusi Sesuatu Berubah Bukan Anda Saya kasih Eksampel Satu contoh Apa sih yang terjadi Jika Anda Masih kecil Anda disodorkan Pengen sekali Menaikan sepeda Kemudian Anda disodorkan Pada orang tua Ini sepeda Tapi Anda mengatakan Saya tidak matu Bapak Saya tidak bisa Ibu Maka seketika itu Juga pikiran Anda Beruntung total Dan Anda tidak Tentang aktifitas sama sekali Tapi begitu Anda mengatakan Saya pasti bisa Pasti bisa Maka Anda akan mencoba Berjalan Jatuh Bisa Berjalan Jatuh Bisa Berjalan Jatuh Bisa Sekitu terusnya 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 Dan terakhirnya Anda bisa Dari mana Anda telah membuka Tablok Anda Menjadi yakin Dari sesuatu Tapi alkah bahayanya Jika Anda Membuka Terkir Anda Mengatakan Saya tidak bisa Saya tidak mampu Maka Yakinlah Anak Bisa Itu bisa Membuat apa Taukah Sahabat-sahabatku Yang super Kenapa Di waktu kita kecil Kita belajar Berjalan Dau Berjalan Anda berjalan Dan berjalan Bukan Anda Belajar Daripada Berbicara Tapi Belajar Berjalan Nah Bisa Anda Belajar Berjalan Inilah Ada Jatuh Bangun Ada Jatuh Bangun Terus Anda Berjalan Kenapa Anda Bisa Belajar Berjalan Dan Anda Menghilangkan Semua Ketakutan Makanya Anda Bisa Belajar Berjalan Bisa 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 Bisa